Terima kasih. Saksa telepon sudah di toko-kwe milik Ruben di Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Usai membobol kunci pintu, tersangka membawa kabur sejumlah barang di antaranya 5 laptop, 5 telepon genggam, serta uang tunai. Kepala Subbagian Humas Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan, tersangka juga merusak dekoder CCTV yang terpasang di dalam toko. Polisi masih memeriksa pelaku guna melakukan pengembangan terkait jaringan pencurian. Tim Liputan CNN Indonesia